Halo adik-adik semua calon-calon pemenang Politekes tahun 2024 Yuk bahas soal-soal Politekes di channel youtube Ruang Para Bintang Jangan lupa subscribe channelnya Semangat dan semoga berhasil di Politekes tahun 2024 Terima kasih yuk kita bahas soalnya check it out Oke langsung kita bahas untuk soal yang pertama di penelaran matematika ya Adik-adik yang mau di Politekes kita lihat soal yang pertamanya ya Dalam pembangunan suatu rumah campuran untuk beton yang ideal biasanya terdiri dari pasir Semen dan batu split yang secara berturut-turut menggunakan perbandingan 1 banding 2 banding 3 ya Berat seluruh pasir, semen, dan batu split yang telah direncanakan adalah 1620 kg Namun karena keterbatasan dana Maka ketersediaan pasir, semen, dan batu split untuk pembangunan suatu rumah secara berturut-turut Dikurangi 20 kg, 10 kg, dan 15 kg dari seharusnya Sehingga perbandingan ketiganya adalah 10 banding 12 banding 13 Nah untuk soal yang pertamanya Berikut ini banyak pasir, semen, dan batu split yang sesuai dengan perbandingan ideal adalah Nah disini kita lihat ada 1, 4, 3, 5, 10, 12, 10, 20, 40, 15, 30, 45, 20, 30, 40 Nah kalau ideal kita lihat ya adik-adik ya Nah idealnya kan 1, berarti kan gini Pasir banding dengan semen, banding dengan batu split itu adalah 1 banding 2 banding 3 Jadi pertanyaannya adalah manakah yang sesuai dengan ini Berarti kalau kita lihat ya opsinya berarti yang D Kenapa? Karena 15 banding 30 banding 45 Itu adalah sama-sama kita bagi 15 Berarti 1 banding 2 banding 3 Jadi pas dia Oke jadi itu perbandingannya yang sama Oke Nah mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal yang pertama ya Nah kita lihat di soal yang kedua Dalam sama ceritanya ya Masih sama dengan konsep yang tadi Pertanyaannya berapa banyak semen yang tersedia gitu Nah jadi sekarang bukan lagi posisi ideal adik-adik Nah tadi posisi ideal kan 1 banding 2 banding 3 Tetapi katanya Semennya pasirnya dikurangi 20 Semennya dikurangi 10 Kemudian batu splitnya dikurangi 15 Sehingga berbandingannya 10 banding 12 banding 13 Nah jadi kita jawab Tadi totalnya seluruhnya kan Total seluruhnya itu antara pasir, semen, batu split itu kan totalnya berapa? 1.620 kg Nah jadi masing-masing dikurangi Ini dikurangi 20 Ini dikurangi 10 Ini dikurangi 15 Jadi total Yang Yang digunakan gitu lah ya Yang digunakan berarti jadi berapa? 1.620 kurangi dengan 20 Kurangi 10 kurang 15 Jadi sekitar 1.000 Kita buat itu berapa itu? 1.620 Berarti 1.620 kurangi dengan 45 ya Berarti 1.620 dikurangi 45 sekitar 1.575 gitu Nah jadi itu sekarang totalnya Nah katanya berapa banyak semen? Nah semen kan berarti ini 12 Berarti semen 12 per Total perbandingan 10 tambah 12 tambah 13 Gali dengan ini 1.575 Berarti 12 per 45 Eh sorry Per 35 ya Per 35 Gali 1.575 Jadi kalau misalnya 1.575 Kita bagi 35 Berarti hasilnya adalah 45 Oke 12 kita kalikan 45 Berarti sekitar 540 Jadi jawabannya adalah Opsi B Oke itu dia Pemahamannya Mudah-mudahan bisa ya Untuk soal yang Kedua Oke Jadi jawabannya 5.440 Itu dia Oke next ke soal berikutnya Nah kita lihat di soal berikutnya adalah Berikut ini harga bahan baku Dan biaya kirim semen Untuk proyek tersebut Nah jadi Disini kita lihat Jadi sekarang kan ada Satu sak 30 kilo Ada satu sak 45 kilo Harga per saknya itu kan 20.000 Yang 30 Kalau yang 45 Dia 30.000 Pengirimannya berarti 50.000 Per sak gitu ya Berarti 70.000 Per sak gitu Nah jadi Kita lihat Pembelian Hanya bisa dilakukan Dengan satu jenis sak saja Bisa yang 30 Bisa 45 Gitu ya Berapa Berapa biaya minimum Untuk membeli semen Yang tersedia Beserta biaya pengirimannya Nah jadi Disini yang diminta adalah Totalnya seluruhnya Persak Tambah biaya pengiriman Jadi yang diminta itu Kita pilih Persak 30 kilo Atau yang Yang 45 Gitu Kita coba jawab ya Nah jadi Yang Untuk biaya total Kalau kita lihat Yang 30 kilo Kita perhatikan Berarti kan 20 kali 20 tambah 50 gitu Ya kan Nah Kita perhatikan ya 20 tambah 50 Nah jadi Semennya tadi kan Berapa Sekitar 1540 Dari yang pertama Tadi kita hitung Berarti kan Total semennya kan 1540 Sorry 540 ya Bukan 540 Kilogram Jadi Adik-adik harus Membagi 540 Kita bagi Dengan 30 Berarti kan Jadinya 540 Bagi 30 Berarti sekitar 18 Sak Gitu Iya kan Nah kemudian Yang tadi Yang 45 Kilo Berarti 540 Bagi 45 Sekitar 12 Sak Gitu Nah jadi Kita hitung Kan 20 Tambah 50 Berarti 70 kan Berarti Biaya Biaya Semen Plus Biaya Kirim Iya kan Itu Jadinya Kita hitung Aja 18 Kali 20 Tambah 50 Berarti kan 70 ribu Gitu ya 18 Dikali 70 Ribu 18 Kita kalikan Dengan 70 Ribu Berarti 1 Juta 260 Ribu Tuh Kalau misalnya Dia Itu yang 18 Sak Kalau Dia yang 12 Sak Kita kalikan Berarti Dengan 30 Tambah 70 Kan 100 Ribu Jadi 12 Berarti 1 Juta 200 Ribu Nah yang Diminta Biaya Minimum Berarti Yang kita Pilih Yang 1 Juta 200 Ribu Berarti E Berarti Yang ini Yang dibelinya Gira-gira Gitu Oke Itu dia Untuk Soal Ini Mudah-mudahan Bisa ya Next Soal Berikutnya Nah katanya gini Berikut ini Sama juga ya Pelanggan dapat membeli Satu jenis sak Sama Untuk pesanannya 30 kilo Atau 45 kilo Saja Jika biaya pengiriman Menjadi setengahnya Untuk setiap Pembelian sak Ke enam Dan seterusnya Maka biaya pengiriman Minimum Untuk membeli semen Jadi yang ditanya adalah Biaya pengiriman Ya Kita coba jawab Nah jadi Tadi yang 30 kilo Dia kan 18 sak Kan Kalau 45 kilo Berarti 12 sak Jadi katanya Biaya kirim Untuk 30 kilo dulu ya Berarti kan 30 kilo kan Ada 18 sak Berarti Jadinya gini 5 kilo pertama Dia menggunakan 50 ribu Tambah 13 Kali 25 ribu Nah itu dia Karena 5 kilo pertama Masih menggunakan Harga pengiriman 50 ribu Tapi 13 sak Berikutnya Itu sudah setengahnya Katanya Berarti 50 ribu Plus Nah 13 Kali 25 Sekitar Eh Sorry Ini 250 ribu ya Berarti Berarti sekitar 325 ribu gitu 325 ribu Nah ini dia Jadi kalau di total Berarti sekitar 575 ribu gitu Itulah 30 kilo Kalau di yang 45 kilo Berarti kan 12 sak Berarti 5 kali Harganya 70 70 ribu Tambah Sisanya kan Berarti tinggal 7 kilo lagi Kali 35 ribu Karena setengahnya 350 ribu Plus Nah 35 kali 7 Sekitar 245 ribu Maka ini jadinya apa 595 ribu Nah yang dimintakan Pengiriman minimum Maka jawabannya Yang ini 575 Berarti jawabannya adalah C Oke Seperti itu dia Untuk soal nomor 4 ya Next Ke soal berikutnya lagi Nah Katanya begini Jika batu split Diganti dengan pecahan genteng Sehingga komposisi Perbandingan semen Dan pecahan genteng Itu adalah 13 banding 2 Pecahan genteng Dengan pasir Adalah 15 banding 15 Serta berak ketiganya Adalah 1260 Maka berak pecahan genteng Adalah 120 240 360 720 860 ya Baik kita lihat Semen Banding pecahan genteng Itu adalah 13 banding 2 Sedangkan pecahan genteng Banding dengan pasir Itu adalah 5 banding 15 Jadi kita coba buat gini Semen Pasir genteng Oke Baru pasir Ini jadi 13 banding 2 Kemudian 5 banding 15 Jadi secara gampangnya Ini harus sama Gitu ya Itu harus sama Berarti kali 5 ini Kali 2 Gitu aja Jadi ini 13 kali 2 Kan jadi 65 Ini jadi 10 Ini jadi 30 Jadi perbandingan Seperti ini Oke Nah Ditanyakan pecahan genteng Berarti pecahan genteng Jadinya berapa 10 per Totalnya ini berapa Berarti kan 105 itu Galikanlah dengan 1260 Jadi 1260 Kita bagi dengan 105 Itu sekitar 12 Jadi kalau dikalikan Adalah 120 Jadi jawabannya adalah Opsi A Seperti itu caranya Adik-adik Mudah-mudahan bisa Semangat dan semoga lurus Jangan lupa subscribe ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton.